Terima kasih. Terima kasih. Dia juga mengatakan pihaknya kecewa karena delegasinya tidak berhasil memberikan usulan mengenai gencatan senjata permanen di Gaza. Hal ini juga mendapat perhatian dari Uni Eropa yang menyambut baik keputusan tersebut. Begitupun dengan Tiongkok, Duta Besar dan Wakil Tetap Tiongkok untuk PBB Zhang Jun pun berterima kasih kepada anggota Dewan E10 atas upaya mereka dalam menyusun rancangan tersebut. Menurutnya, rancangan resolusi ini lebih tepat dari apa yang diusulkan Amerika Serikat pada Jumat lalu. Di sisi lain, Turki menyebut bahwa resolusi tersebut sebagai langkah awal yang positif. Juru bicara urusan luar negeri Turki Oncu Keceli melalui akun X berharap bahwa keputusan ini bisa dipatuhi oleh pemerintah Israel. Amerika Serikat memilih untuk tidak veto atau abstain dalam pemungutan suara draft resolusi gencatan senjata Gaza terbaru di Dewan Kamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB. Keputusan ini menuai reaksi dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu menyayangkan sikap Amerika Serikat yang tak mendukung Israel dalam rapat tersebut. Netanyahu pun lantas membatalkan perjalanan penasihat seniornya ke Washington DC untuk melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan invasi Kerafa pada Senin tanggal 25 Maret. Kantor Netanyahu mengumumkan dalam postingan media sosial DX bahwa Amerika Serikat telah meninggalkan kebijakannya di PBB pada hari ini. Sebagaimana diketahui DKPBB mengesahkan gencatan senjata di Gaza pada Senin 25 Maret. Resolusi itu disetujui oleh 14 negara dan 1 negara abstain. Selain gencatan senjata, resolusi ini juga menuntut pengembalian sekitar 130 sandra yang disandra di Israel dan ditahan di Gaza. Mereka juga menekankan adanya bantuan sesegera mungkin untuk warga di Gaza. Sebab sejak Perang 7 Oktober 2023, Israel hanya mengizinkan sejumlah kecil bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Terima kasih. Keputusan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang memerintahkan gencatan senjata segera di Gaza menduai reaksi yang berbeda dari kubu Hamas dan Israel. Hamas menyambut baik kesepakatan tersebut, sementara Israel mengaku kesal dan tak terima dengan hal tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Hamas menekankan kesiapannya untuk melakukan pertukaran sandra di kedua belah pihak demi mencapai gencatan senjata di Gaza. Hamas juga menekankan perlunya kebebasan bergerak bagi warga Palestina dan masuknya bantuan kemanusiaan ke seluruh wilayah jalur Gaza, termasuk alat berat untuk mengangkat puing-puing dan juga mengevakuasi jenazah korban yang tercepak di bawah reruntuhan rumah mereka selama ini. Gerakan Hamas juga meminta kepada DKPBB untuk menekan Israel agar mematuhi gencatan senjata dan menghentikan genosida dan pembersihan etnis di Gaza. Hamas menegaskan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat dengan Jerusalem sebagai ibu kotanya, serta hak untuk kembali dan menentukan nasib sendiri sesuai dengan resolusi internasional dan hukum internasional. Sebaliknya, Israel marah-marah kepada Amerika Serikat karena memilih abstain dalam pemungutan suara di DKPBB merihal resolusi gencatan senjata di Gaza. Segera setelah resolusi itu disahkan, Israel membatalkan kunjungan delegasi Israel ke Washington DC, Amerika Serikat. Israel mengatakan keputusan abstain Amerika Serikat itu telah menyakiti upaya Israel dalam perang di Gaza dan upaya negara untuk membebaskan Sandra. Di sisi lain, Amerika Serikat menegaskan bahwa keputusan abstainnya tidak mengubah kebijakan yang telah diambil perihal perang di jalur Gaza. Demikian breaking news malam ini. Saya Nur Lasari dan tim member tugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!